Hi guys, welcome back to my channel Kembali lagi di channel Cina Juni Hari ini seperti yang kalian lihat Di meja ini sudah ada Ice Cream Veneta Hari ini aku pengen review Ice Cream Veneta yang ada di Jerman Karena yang aku tau Di Indonesia lagi pada Keabisan dan mesti Online Beli online atau apapun gitu kan Dan aku lihat harganya itu Sekitar 50.000 Rupiah sampai 70.000 Ini aku beli lagi Harga spesial di supermarket Sekitar harganya 21.000 So sebelum Kalian lanjut nonton Jangan lupa di subscribe channel Cina Juni Di sini dan kalau kalian suka video Aku dikasih like ya Oke sekarang sebelum lama Lama aja nanti kebelum meleleh Mendingan kita buka es krimnya Ini udah kebuka duluan karena taruh di kulkas Kulkasnya penuh Sama di freezer Oke Jadi ini rasanya vanila Rasa vanila ya Dan Bentuknya begini Di plastik Ini kayaknya cukup buat makan berdua Kalau kita ya Oke Oh Ini gimana nih Ini ada Dalamnya ada plastik juga Kita buka Jadi ingat zaman dahulu Waktu di Indonesia Abang-abang Walsh Tapi kayaknya gak pernah beli di Abang-abang itu dengan Segede ini Kalau gak salah Cuma es krim apa gitu Wih Ini kecil gini bu Bentuknya Lu liat Kita taruh sini dulu deh Bentuknya segini Venetanya Ini kantongnya segini gede Tapi di dalamnya segini Tara Ya udah Kita cobain ya Timo mau gak ya Cobain Ini lagi kerja Nah aku udah siapin juga Garpunya Udah siapin juga Ini ya Pisaunya Ini udah kayak Mau makan steak aja Keras gak ya cuy Busat Dia bentuknya tuh soft gitu Kalau kalian bisa lihat Ini es krim Di dalamnya berlapis Coklat gitu Di atasnya coklat juga Dan Aku pikir Ada wafer-wafernya gitu kan Di bawah Dan ternyata Cuma dilapisin coklat-coklat aja Menarik Seperti coklat Seperti Ais krim Ais krim biasanya Menurutku sih rasanya Gak spesial-spesial banget Tapi Enak Coklatnya Juga Apa namanya Sapi-sapihan Tipis-tipis Ya Lumayan sih Sekitar Kalau kaku Bisa kasih nilainya Sekitar 8 kali Dari 10 Ini review jujur Dan Rasa vanilanya Gak begitu berasa banget sih Gue Lama-lama duduk di luar Dingin juga makan es krim Padahal matahari Lagi bersinar terang Cuman Kalau makan es krim Masih Di luar gini Di balkon Ya Pokoknya Ini es krim Cuman pake Apa sih namanya Coklat-coklat gitu Seperhan Enggak Enggak ada yang Spesial pake Kayak Wafar Atau Atau kayak Apa sih namanya Boddennya tuh ya Lupa Kayak Kayak kue-kue gitu Dari bawahnya Jadi Ini yang klasik ya Klasik Di atas juga pake coklat gini Ada Kayak Dust Dust gitu Apa sih namanya Kayak dikasih coklat Coklat gitu Lasi Apa Sepihan coklat Dan Bubuk coklat Gendas-das gitu Ngomong gimana sih Gak Gak ncus gitu Ngomong Jadi Yang seperti aku bilang Ini kalau makan Berdua Aku sama Timoh Abis kayaknya Langsung Kalian bisa denger kan Kalian duduk keluar kayak gini Bisa denger Bisa denger Suara burung-burung Coba deh Kita menduduk bareng ya Makan eskrim gini Kita belum kopi Ya Nama lagi gak ya guys Tipis Tambah lagi satu deh ya Nanti aku bagi juga buat Timoh Cobain eskrimnya seperti apa Termetainnya Mungkin kalau Firmetanya dikasih Agak Coklat gitu Kayak Coklat tebel Atau kacang-kacang gitu Mungkin lebih enak lagi Mungkin ada yang Bukan klasik Tapi yang Spesial kali Jadi Winneta di Jerman Apa Gak begitu mahal Sekitar 21 ribu Dan Gampak banget nyarinya Kalau compare Sama eskrim-eskrim yang lain Not bad lah Enak juga Gitu Dan Ini Ngerasain kayak Memory banget Masa-masa kecil Waktu di Indonesia Makan eskrim walls Ya Recommended sih Walaupun Sekitar Ya Angka 8 lah Udah oke banget lah ya Angkanya dari aku Dan Kudu Dicari Walaupun susah Emang sih harga sekitar 70 ribu Tapi kalau misalnya patungan Sama temen-temen kan Makan bareng Asik Oke guys Sampai sekian Review hari ini Untuk eskrim Winneta Akhirnya kesampaian juga Makan eskrim ini Kalau kalian Ada info apapun Makanan baru dari Indonesia Yang mungkin aku bisa dapat dari Jerman Nanti jangan lupa di komen di bawah ya Supaya aku bisa nyari makanannya Oke Sampai jumpa di video berikutnya Abadessin Tschüss Mwah Mwah selamat menikmati